Halo semuanya, kali ini aku bakalan bikin ayam madu korea ini tuh beneran enak banget rasanya dan juga ini bikinnya super gampang banget, bisa kalian praktekan juga ini di rumah nah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa kalian buat di like video aku, udah itu subscribe dan langsung aja deh ya teman-teman ke videonya nah jadi yang pertama aku punya 200 gram ayam papilet karena aku sukanya paha, jadi yang paling enak tuh buat dibikin kayak gini tuh ya paha gitu nah ini ayamnya sama aku dipotong-potong dulu, jadi biar ntar pas ngegorengnya beneran mateng gitu ya jadi biar cepet gitu matengnya nah udah itu, sekarang tinggal tambahkan aja, bahan-bahan buat marinasi kayak bawang putih, jahe 1 butir telur, 2 sendok tepung maizena, minyak wijen santan cair, garam gula pasir, merica dan juga kaldu ayam ini banyak banget ya marinasinya, tapi ini hasilnya enak kok kalau udah semuanya dicampur sekarang sama aku tinggal diaduk-aduk dulu udah gitu tinggal di diamkan aja di dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam lah ya diaduk-aduk diaduk-aduk kalau udah ditunggu 1 jam sekarang tinggal siapkan aja bahan-bahan buat kita ngebalut ayamnya kayak tepung maizena terus juga terigu yang biasa lalu balurkan aja ke ayam yang udah dimarinasi sebelumnya di minyak panas sekarang kita goreng aja ayamnya sampai beneran matang ya selamat menikmati hasilnya bakalan crispy kayak gini itu bakal kayak keriting kayak gini jadi aku sarankan kalian pakai minyaknya yang agak banyak kayak aku ini ya jadi biar hasilnya bener keriting nah udah itu sekarang tinggal siapkan aja nih bawang putih kecap asin minyak wijen gula merah madu dan juga biji wijen buat kita masak lagi terus lagi kalau misalkan kalian adanya gula merah yang bubuk pakai aja yang itu aja ya terus juga ini untuk madu aku pakai yang saset aja dijual di warung jadi biar hemat aja gitu kan biar hemat aja gitu kan kalau madu 5 itu di atas 40 ribuan jadi karena aku masaknya cuma sekali jadi ya pakai yang madu sasetan aja itu udah oke kok hasilnya kalau udah semuanya ditambahin sekarang kita aduk-aduk aja ini sampai beneran merata ya jadi ini jangan pakai air karena ini adonannya yaudah kayak gini aja kalau misalkan udah keaduk semuanya tinggal masukin aja ayam yang udah digoreng tadi ya tinggal diaduk aja ini sampai beneran merata ya jadi ini percis banget kayak ayam madu korea pastilah kalian juga pernah nyobain kan selamat menikmati selamat menikmati nah udah deh beres ayam madu korea jadi hasilnya berat cantik kayak gini dan ya ini paling enak dimakannya kalau sama nasi jadi rasanya ada manis terus ada gurih-gurih dari ayamnya juga dan ya mungkin segini aja masak ayam madu korea semoga kalian suka sampai ketemu di video selanjutnya bye